Panasnya perseturuan DN Aidit melawan Ahmad Yani yang berakhir di sumur tua Dalam dunia politik periode 1065, ketua CC PKI di Panusantara Aidit punya musuh abadi Panglima Angkatan Darat, Lieutenant General Ahmad Yani menjadi musuh berpuyutan yang selalu menjaga langkah politik PKI Sebaliknya, PKI pun selalu menyerang Angkatan Darat Kedua orang itu memang tidak pernah cocok Ditambah lagi perseturuan Angkatan Darat dan PKI yang makin meruncing Yanni dan Aidit ibarat anjing dan kucing Ketika Yanni dilantik menjadi kepala staf Angkatan Darat pada 22 Juni seri 162 Aidit secara khusus menulis puisi untuk menyindir Ahmad Yani Puisi itu diberi judul Raja Naik Mahkota Aidit terlalu menyukai gaya hidup Ahmad Yani yang berjuis Mulai dari minibar, koleksi jam tangan mewah hingga hobi main golf Yanni, Ahmad Yani yang lulusan pendidikan militer Amerika juga dinilai sebagai agen neokolonial dan imperialisme Nikolin Serangan Aidit berlanjut pada 103 saat operasi trikuran di Ilyan Palat selesai PKI menuding Angkatan Darat memperosan anggaran dan menyebabkan negara panggung Saat itu kondisi perekonomian Indonesia sedang murah berik Ahmad Yani marah dan memparah serangan Aidit yang mengatakan Biar ada 10 Aidit pun tidak akan bisa memperbaiki ekonomi kita Keduanya pun kembali terlibat seteru saat Aidit mengusulkan pembentukan angkatan kelima Dimana buru dan tani minta untuk dipersenjatai Aidit berharasan buru dan tani akan dikerahkan untuk operasi Dwi Kora menghadapi Malaysia dan serangan Nikolin Yani menolaknya tentu saja Angkatan Darat Tidak mau PKI punya kekuatan bersenjata yang sewaktu waktu bisa digerakkan Kalau Nikolin menyerang semua rakyat Indonesia akan dipersenjatai bukan hanya buru dan tani katanya Saat itu beredar dokumen listrik buka besar Inggris untuk Indonesia Bisa isinya menyebut ada kerjasama antara militer Amerika sedikatan sejumlah Jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal dengan Soekarno ada isu Dewan Jenderal yang siang menghubungkan Soekarno dan mendirikan pemerintah baru nama Ahmad Yani masuk didalamnya Jelas saja Ahmad Yani menolak isi dokumen tersebut Ahmad Yani tahu PKI akan segera menyerang Tapi dia meremehkan informasi yang beredar Intelijen Angkatan Darat ternyata gak akan mendeteksi gerakan 30 September Ketidakwaspadaan yang harus dipayar dengan harga yang sangat mahal Yani tewas diperondong pasukan penculik satu kebersihan 25 dini hari di rumahnya Sejumlah jantar pimpin Angkatan Darat juga dihabisi Mahat mereka dimasukkan ke dalam sumur tua lubang buaya Tapi kemenangan juga bukan milik Aidit Setelah G30S gagal Aidit lari ke Jawa Tengah Di beberapa hari kemudian Aidit tertangkap Beberapa versi menyebutkan pasukan Kostrak mengeksekusi Aidit dengan berontong peluru AK-47 Di sekitar Boyolali sama jenazah Aidit pun dimasukkan ke dalam sumur tua Demikianlah akhir pelungsuan Yani dan Aidit hampir serupa walau tak sama Keduanya bukan pemenang hanya korban revolusi yang masih abu-abu